Beb 576 menghabisi Pak Tuatiko Pedang kekang iblis merupakan pedang iblis yang tidak sengaja sampai di tangan Pak Tuatiko. Cairan rendaman pedang itu bisa mengubah manusia apapun jadi zombie. Sehabis Pak Tuatiko dapat pedang kekang iblis itu, dia membuat banyak zombie yang tidak biasa. Saat dia mau menunjukkan ambisi terbesarnya, sebuah serangan tak terduga muncul dan mengambil pedang kekang iblisnya. Untung saja, dia sudah mengerti cara membuat zombie. Mau dengan pedang kekang iblis maupun tidak. Namun, kenapa pedang itu ada pada Devan? Apa orang ini ada hubungannya dengan bos besar itu? Pak Tuatiko merasa takut saat memikirkannya. Tapi dia langsung menenangkan diri. Bos besar itu seharusnya sudah pergi dari bintang pusat sejak lama, kan? Sudah puluhan tahun tidak ada kabar soal dia. Pasti Devan tidak sengaja mendapatkannya. Saat sadar Pak Tuatiko tahu mengenai pedang batu itu, Devan mengerutkan keningnya. Lalu mengatakan, Beru tahu aku, bagaimana cara mengambilkan zombie seperti sebelumnya. Nah, kalau kamu sudah tahu soal pedang kekang iblis, kamu seharusnya tahu kalau sudah jadi zombie, tidak mungkin bisa jadi biasa lagi. Pak Tuatiko menjawab. Devan agak kecewa ketika mendengarnya. Dia kira Pak Tuatiko tahu bagaimana mengembalikan zombie. Jadi dia bisa mengembalikan malaikat mau putih jadi manusia biasa lagi. Walau malaikat mau putih sudah berbuat jahat. Namun dia sudah diubah. Terlebih, dia pernah punai hubungan dengannya. Devan mau mengembalikannya. Pak Tuatiko pun tak tahu, buat apa basa-basi lagi. Dengan pedang batu di tangannya, dia pun membunuhnya. Habisi dia, Pak Tuatiko langsung memberi perintah pada 10 zombie wanita. Kesepuluh zombie wanita tingkat kaiser itu jauh lebih kuat dari semua zombie yang Devan pernah lihat. Cepat sekali. Dia pun dengan cepat terkepung. Nah, mereka ini mayat setan tingkat kaiser. Kulit dan tulang mereka sangat kuat, cuma master regal yang bisa melukai mereka. Pak Tuatiko bicara dengan sangat angkuh. Pandangannya langsung menuju ke Jana dan Jenny. Ketika kamu mati, aku akan membuat dua orang itu jadi mayat setan. Sehabis dengar perkataan Pak Tuatiko, Jenny dan Jana pun jadi tegak. Kalau mereka dijadikan mayat setan, lebih baik mereka meledakkan diri. Ting-ting-ting-ting. Devan langsung menebaskan pedang batu. Menebas ke 10 mayat setan tingkat kaiser. Tapi, terdengar suara berdenting. Pedang batu itu jelas tidak bisa menghancurkan mayat-mayat itu. Haha, cuma master regal yang bisa menghancurkan mereka. Pak Tuatiko bicara dengan sombongnya, Haha, sudah kubiang, sia-sia saja. Devan mengerutkan keningnya, lalu mengesampingkan pedang batunya. Kemudian, sebuah tongkat dengan panjang 2 meter lebih nyencul. Aku sudah bilang, sia-sia saja, apa? Mata Pak Tuatiko seketika terbelalak. Itu karena, Devan justru merobohkan mayat tingkat kaiser itu dengan tongkatnya. Kamu, kamu sungguh merusak mayat setan tingkat kaiser, Artefak apa itu? Pak Tuatiko menatap tongkat batu di genggaman Devan. Tongkat batu Devan jelas artefak yang hebat. Bukan, bukan artefak yang hebat, Ini artefak marvel. Buk-buk-buk. Devan sudah hampir membuat mayat setan tingkat kaiser itu jadi babak belur dengan tokatnya. Tidak lama, Kesepuluh mayat setan tingkat kaiser itu sudah hancur berkeping-keping. Kamu punya artefak marvel. Nah, Kalau kamu memberiku artefak marvel itu, Aku akan memaafkanmu karena membunuh muridku. Pak Tuatiko itu pun terlihat serakah. Apalagi, Ini artefak marvel. Jarang ada artefak marvel di alam surga. Baiklah. Devan langsung melempar tongkatnya setelah mendengarnya. Pak Tuatiko itu pun terlihat sangat senang. Tak disangka, Devan memberi artefak itu padanya. Bagus juga. Tapi saat dia menjulurkan tangannya untuk meraih tongkat itu. Dia kaget saat sadar tongkat itu tidak bisa diangkat karena berat sekali. Dia langsung menggunakan tangannya yang satu. Dia masih tidak bisa mengangkatnya. Tapi, Dia tidak menyerah. Dia memfokuskan semua kekuatan ilahinya ke tangannya, Mencoba sekuat tenaga mengangkatnya. Ah. Tapi, Dia terlalu menganggap remeh tongkat batu itu. Krak, Krak. Terdengar suara kencang. Dua lutut Pak Tuatiko patah. Seluruh kekuatan ilahi dia fokuskan pada tangannya. Jadi kakinya yang patah, Dan tangannya baik-baik saja. Tapi itu membuat kaget Jana dan Jenny. Barusan, Devan menggunakan tongkat batu itu dengan mudah dan menghancurkan mayat setan tingkat kaiser. Mereka kira tongkat itu enteng. Tapi saat melihat tongkat batu itu mematahkan lutut Pak Tuatiko, Barulah terlihat beratnya tongkat batu itu. Dia itu master kaiser tingkat menengah sampai akhir. Dan dia tidak bisa mengangkatnya. Boom. Tongkat batu itu terjatuh. Menindihi tangan Pak Tuatiko. Ah, kenapa sangat berat? Artefak apa ini? Pak Tuatiko ketakutan. Walau itu artefak Marvel, Kenapa dia tidak bisa mengangkatnya? Saat dia mau menarik tangan keluar dari bawah tongkat batu itu. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Angkat. Teriak Pak Tuatiko pada Devan. Kamu tidak mau. Aku kasih itu padamu. Devan mengejek. Segera, dia memakai kekuatan ilahinya untuk memberi perintah pada tongkat batu itu. Kemudian, tongkat batu itu pun terangkat. Tongkat itu pun berubah jadi pilar dengan diameter 2 meter. Kemudian, pilar itu Devan dorong perlahan. Dan mengenai tubuh Pak Tuatiko. Jangan. Teriak Pak Tuatiko ngeri. Tuan Amor, kumohon ampuni aku. Dua ketua klan tadi merasa takut saat melihatnya. Devan barusan menghabisi Master Kaiser Muda, Sekte Lantara kemungkinan masih bisa diam. Tapi kalau dia membunuh Pak Tuatiko, dia akan langsung jadi musuh Sekte Lantara. Saat itu, kemarahan Sekte Lantara mungkin tidak bisa ditanggung oleh Devan. Tapi, mereka kurang cepat. Pilar batu melindas Pak Tuatiko. Tangannya langsung hancur. Kemudian, kepalanya. Ah! Jerita Pak Tuatiko menyayat hati. Tengkorak orang tua itu pun langsung hancur. Lalu, pilar batu itu melindas tubuhnya. Pak Tuatiko langsung jadi bercak darah di tanah setelah dilindas pilar itu. Pilar batu itu sangatlah berat. Master Kaiser tahap menengah sampai akhir saja Titka bisa menahan beratnya. Devan menyentuh pilar itu dan pilar batu itu kembali mengecil. Kemudian, dia masukkan ke cilik penyimpanan. Dua ketua klan yang cantik tadi terpana melihatnya. Beberapa saat kemudian dia sadar, kamu, sungguh menghabisi Tiko. Kenapa, dia tidak boleh dihabisi? Devan bertanya. Tuan Amor, apa kamu tahu Sekte Lantara? Jenny menahan emosinya. Aku tidak tahu, yang ku tahu, kalau ada yang melukai wanitaku. Mau Raja Surga sekalipun, pasti akan ku habisi. Kata Devan dengan santai, kemudian melepaskan mereka berdua dari formasi tadi. Sehabis dengar perkataan Devan, mereka berdua pun tersipu. Bersambung. Beb 577, apa kamu mau jadi ketua Sekte Lantara? Aku wanitanya. Mereka berdua terlihat senang. Lagi pula, Devan menghabisi Pak Tua Tiko untuk mereka berdua. Kedua ketua klan yang cantik itu langsung menghampiri Devan, dan memeluknya dari kanan dan kiri. Sebelumnya, saat mereka bersama Devan. Mereka menghindari tatapan para murid Sekte. Namun sekarang, mereka ada di hadapan para murid Sekte. Mereka seperti sedang mengumumkannya. Para murid klan Astowna pun kaget saat melihatnya. Dua ketua klan ini selalu bersama selama ratusan sampai ribuan tahun. Mereka tidak punya pasangan. Bahkan sampai banyak yang tidak yakin kalau mereka suka pria. Dan saat ini, kedua ketua klan itu memeluk Devan bersamaan. Apa itu artinya? Bukankah ini seru? Kemudian, murid-murid klan Astowna pun tepuk tangan. Kalau itu pria lain, mereka mungkin akan tidak senang atau cemburu. Namun, Devan layak mendapatkannya. Pasalnya, kekuatan tempur Devan tadi sungguh membuat mereka kagum. Sejak dulu, pahlawan selalu berpasangan dengan wanita cantik. Cuma sosok kuat seperti Devan yang pantas mendapat ketua klan mereka yang hebat. Terdengar suara tepuk tangan urid-murid. Kedua ketua klan itu pun memerah malu. Apalagi Jenny yang langsung memeluk Devan dengan erat. Jana tidak terlalu malu. Dia masih berani melihat murid-murid itu. Pergi kalian semua, lihat apa kalian. Beberapa tetua teriak pada murid-murid. Tunggu dulu, Devan pun bicara. Dia mengayungkan tangannya perlahan dan ratusan botol Giyok pun keluar. Itu semua darah Devan yang baru dia keluarkan. Tenanglah, ambil botol-botol berisi darah ini dan berikan pada murid-murid itu. Devan berkata. Sehabis dengar perkataan Devan, Jenny dan Jana pun kaget. Tuan Amor, kamu, maksudmu? Oh iya, semua tadi karena aku, bisa dibilang ini adalah ganti rugi untuk klan Astouna, kata Devan sambil menghembuskan nafas. Terima kasih. Mereka berdua langsung berterima kasih pada Devan. Klan Astouna sudah kehilangan banyak murid tadi. Mereka berdua belum tahu bagaimana menjelaskan semuanya pada murid-murid sekte. Namun kini, Devan malah mengeluarkan seratus botol darah dan membagiaknya pada klan Astouna. Darah itu berharga 3 miliar batu hara. Keseluruhan klan Astouna tidak sampai seharga batu hara itu. Aku juga bagian klan, memang kenapa? Devan mengayunkan tangannya. Dua ketua sekte yang cantik itu langsung menyuruh para ketua untuk membagikan darah itu. Murid-murid itu sudah tahu soal Devan. Dan saat ini, dengan botol darah itu, mereka pasti semakin percaya dengan Devan. Tuan Amor saat ini punya sepertiga dari klan Astouna, jadi dia sudah jadi ketua klan ini. Mereka berdua langsung mengumumkannya. Hormat, ketua klan Amor. Murid-murid pun memberi hormat. Bagaimanapun, klan Astouna sudah berhasil menjual banyak darah. Harga per botol bisa sampai 30 juta batu hara. Murid-murid tahu harga darah itu. Bagaimana dengan mereka? Devan melihat ke arah dua murid tingkat rojan semu sempurna sekte lantara. Dua orang murid itu sangat ketakutan. Lepaskan mereka, mereka tidak menghabisi murid klan Astouna, Jana berkata. Penyahlah. Devan berkata. Dua orang yang sudah diampuni itu, langsung lari dengan panik. Yah sudah, rawat lukanya dulu. Devan melambaikan tangan. Sehabis murid-murid pergi. Jana mengajak Devan ke kamar kerja. Jenny mau pergi saat melihatnya. Tapi Jana menariknya. Kenapa? Tanya Jenny bingung. Kamu tidak mau berterima kasih pada Tuan Amor. Jana memberi isyarat pada Jenny. Jenny pun paham maksud Jana. Kemudian, mereka melihat ke arah Devan. Tuan Amor, kami mau berterima kasih padamu. Setelah beberapa jam, Devan tiduran enak di sofa. Omong-omong, sekte lantara yang kamu bilang tadi. Mereka kuat, Devan bertanya. Dik, beritahu, kamu kan pernah ke alam surga. Jenny melihat ke arah Jana. Jana menganggupkan kepalanya, kemudian mengatakan. Sekte lantara itu seperti klan Astouna, bisnis mereka juga jual beli harta karun, bedanya klan Astouna di Falfana, dan mereka di alam surga. Oh, itu artinya, kalau mereka membeli darah, mereka akan beli banyak. Devan bertanya. Tentu, kalau sekte lantara membeli darah, aku memperkirakan mereka akan membeli paling tidak seribu botol, Jana menghela nafas, lalu mengatakan, sebelumnya ada sedikit harapan, tapi sekarang harapan itu sepertinya sudah hilang, karena kamu menghabisi orang sekte lantara, sekte lantara tidak akan tinggal diam. Walau begitu, mereka bedua senang dengan Devan. Namun mereka pun tahu, kesenangan ini akan hilang tidak lama lagi. Sekte lantara saja sangat kuat dan mereka punya koneksi dengan banyak sekte. Kalau mereka memberi tahu yang lain, banyak sekte kuat yang akan membantu mereka. Kalau itu sampai terjadi, Devan harus menghadapi banyak sekte yang kuat. Jadi kenapa? Kalau klan Astouna masuk ke alam surga, mereka nantinya pasti akan menghadapi sekte lantara. Antara jadi sekutu sekte lantara atau hancur. Pilihan mereka cuma dua. Mereka cukup sombong, mana mungkin mereka mau dikendalikan. Mereka nantinya mungkin akan dihancurkan oleh sekte lantara. Sekarang, lebih baik nikmati saat-saat yang menyenangkan ini. Omong-omong, mereka sangat beruntung. Paling tidak, mereka bisa merasakan rasanya nikmat jadi wanita seutuhnya sebelum mati. Alam surga, sekte lantara. Apa? Diakon Tiko dihabisi. Bagaimana, bagaimana bisa orang Valfana menghabisinya? Kata tetua sekte lantara sambil mengerutkan dahinya. Itu benar, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kedua Master Trojan sembuh sempurna itu berkata dengan gemetar sambil berlutup hormat. Mereka masih ketakutan karena pria tadi. Haha, berani mereka membunuh diakon sekte lantara. Benar-benar cari mati. Sebarkan berita, siapapun yang bisa membunuh Devan akan dihadiahi 1 miliar batu hara. Dan juga, tangkap dua ketua klan Astona itu hidup-hidup. Ketua itu berkata dengan nada dingin. Ternyata sekte lantara meremehkan Devan. Dan bahkan mau mengatasinya sendiri. Saat pengumuman itu tersebar, banyak orang yang terarik. 1 miliar batu hara itu sangat banyak. Seorang Master Kaiser perlu seumur hidup untuk mengumpulkannya. Namun saat ini, bisa didapat cuma dengan membunuh satu orang dari Valfana. Banyak Master Kaiser yang tertarik. Terutama, para Master Kaiser tahap akhir dan sempurna, mereka sudah siap. Bahkan ada Master Regal yang tidak punya banyak batu hara merasa tertarik. Tapi Devan, memeluk seorang ketua sekte cantik. Dia menyipitkan matanya, lalu mengatakan, Apakah kamu mau jadi ketua sekte lantara bersambung?